Juhan Rosihan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, melihat dan mendengarkan langsung keluhan petani jagung di Desa Lamenta, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Kita saat ini ada di salah satu sentra jagung di Kecamatan Empang, tempatnya di lokasi Buen Iwak Desa Lamenta. Ini beberapa contoh jagung petani, kira-kira ini dengan padar air 18-18 setelah panen. Nah, saat ini harga di petani, harga lahan di petani sekitar Rp2.400, dan harga gudangnya sekitar Rp3.000-Rp3.100. Nah, harga ini tentu belum bisa membuat petani tersenyum, karena pengeluaran petani terlalu tinggi dengan harga sejumlah. Ya, kira-kira layaknya harga di petani, harga lahan itu pada kira-kira Rp3.600, Rp3.500-Rp3.600. Iya, Pak. Nah, ini baru bisa kemudian petani kita tersenyum. Mudah-mudahan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap ini, agar minat petani jagung itu tetap tinggi, sehingga kita bisa terus memproduksi jagung kita, dan tidak perlu berpikir untuk impor jagung segala. Insya Allah, petani-petani jagung sepawah siap menjaga produksi, tetapi pemerintah harus memberikan perhatian harga, memberikan stimulus kepada mereka, memberikan insentif, agar mereka terus berminat menjadi petani jagung, dan bisa mengandalkan jagung itu sebagai komoditas yang bisa meningkatkan kehidupan mereka yang menjadi lebih baik. Ya, bersama saya, Pak Isra, salah satu petani jagung di Kecamatan Empang, Desa Lamenta ini. Ya, gitu. Ya, beliau menanam di luas lahan, berapa luas lahan, Pak Isra? 4 hektare. Lebih kurang 4,5 hektare. Ya, 4,5 hektare. Nah, kalau tahun kemarin, berapa produktivitas kita sama? Dalam 1 hektare, atau totalnya berapa kemarin? Total di 4-5 hektare ini, saya kemarin mendapat 38 ton. 38 ton. Ini kan keren, nih. Apa? Produktivitasnya sangat tinggi. Nah, sekarang? Mungkin kalau sekarang, hampir 50% barangkali merosot dengan kita di landa wabah penyakit. Ulat, ya. Ya, ada ulat, ya. Ya, ada ulat seperti ini, kita lihat. Ini di selangnya ulat. Jadi terjadi... Seperti ini. Sehingga dalam 5 pohon, kadang yang berdua itu 2-3 pohon saja. Jadi sekitar 50%, makanya kita perhitungkan tadi, hampir 50% merosot. Jadi kalau harapan kami petani, ada bantuan pemerintah terhadap kami petani. Jadi kalau istimasinya dari kemarin, kita mungkin untuk mendapatkan kesejahteraan jauh itu, Pak. Ya, ya. Jauh. Mungkin karena masing-masing petani itu meminjam kur. Seperti contoh saya, mungkin saya optimis sekali, pesimis sekali untuk membayar kur. Mungkin nggak bisa dilunasi. Itu harapan kami sebagai petani supaya ada bantuan pemerintah untuk dengan hal itu. Nah, jadi stimulus ekonomi pemerintah di tengah COVID ini harus bisa menjangkau petani kayak Pak Isra ini. Ya, agar ada penundaan ataupun keringanan untuk membayar kur. Karena kalau kita manusia ini kena wabah corona, ternyata petani sudah lebih dulu kena wabah ulat ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pemerintah. Ini satu dari beberapa ratus petani di satu kawasan Buen Iwak ini. Mudah-mudahan stimulus ekonomi pemerintah itu menjangkau petani seperti Pak Isra ini. Terima kasih.